Halo semuanya, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang salah satu pejuang tokoham yaitu Marsina. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Pertama, nama saya Moriki Ziawumi. Saya Moriki Ziawumi. Saya Oralya Ziawumi. Saya Oralya Ziawumi. Mari kita langsung menjelaskannya ke soal pertama. Yang pertama adalah walaian atau latar belakang Marsina. Marsina adalah seorang berpabrik yang bekerja di PT. Catur Putra Surya Borong di Sido Anjo dan juga aktivis pada zaman pemberitaan obat baru. Marsina adalah kedua dari tiga bersaudara, buah hasil dari pasal masuk ini dan masing. Sejak pesawatnya menjadikan tiga tahun, ibu Marsina meninggal dunia sehingga ia diasuh oleh neneknya yang bernama Bukirah dan tinggal bersama biminya yang bernama sini di desa Mundo, Ngancuk, Jawa Timur. Sejak kecil, Marsina sudah berusaha untuk mandiri karena menyadari bahwa nenek dan biminya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Marsina memanfaatkan waktu luang untuk membantu menjadi napka dengan cara penjualan makanan kecil. Marsina menampu pendidikan sekolah dasarnya di SD Karangasem 189 yang melepasannya ada di Kecamatan Pugang dan kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Lanjut. Masa sekolah menengahnya, Marsina habiskan dengan mundur di SMA Muhammadiyah Kota Lanjut. Di sekolah tersebut, Marsina dikenal sebagai murid yang mempunyai semangat belajar tinggi dan berhasil mendapatkan prestasi peringkat juara kelas. Jika maka tidak ada naik biaya, menjadikan Marsina tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi keluarganya yang kekurangan dalam pangan pekerjaan di desanya yang sempit, menjadikan Marsina harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Ia pun berusaha mengirimkan beberapa lamaran kerja ke berbagai perusahaan di Mojokerto, Surabaya, dan Resil. Lamarannya pun diterima dan ia bisa bekerja di pabrik sepatu batai yang ada di Surabaya pada tahun 1929 dan menjalani hidupnya sebagai seorang burung. Setelah satu tahun pekerja, Marsina memutuskan untuk pindah ke pabrik analogi empat putra surya di Rumkut Industri. Marsina adalah salah satu-satunya dari anggota keluarganya yang bekerja sebagai burung pabrik. Kegagalannya untuk bisa melanjutkan kuliah tidak menjadikan ia patah semangat dalam belajar. Ia pun percaya bahwa ilmu pengetahuan bisa mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik. Semangat belajarnya membuat Marsina mempunyai kebiasaan dalam menghimpun berbagai informasi melalui warta berita dari radio dan TV. Tidak jarang juga saat mempunyai waktu ruang, ia membuat beli imporan. Dikenal sebagai seseorang yang namah, pendiam, luku, supel, pemberani, dan setiap kawan, menjadikan maksudnya seringkali dibantai nasihat oleh teman-temannya dalam berbagai persoalan. Selain itu, ia juga sering membantu teman-temannya yang diperlakukan tidak adil oleh atasnya. Hal itulah yang menjadi kelompok perjuangan seorang Marsina. Nomor 2, perjuangan Marsina dalam menegakkan HAM. Sifat pemberani dan setiap kawannya Marsina ditunjukkan dengan selalu mempunyai laku lain yang diperlakukan tidak adil oleh pemilik modal. Gubernur Jawa Timur saat itu mengeluarkan colat ledaran nomor 50 garis miring 1992 terkait upah dari 1.700 menjadi 2.250 per hari. Perjuangan Marsina bermula di awal tahun 1993 setelah PT. CPLS hingga menuruti imbawan kenaingan gaji bagi karyawannya tersebut. Hingga 3 Mei 1993, kenaingan gaji yang telah ditetapkan pemerintah tak kunjung dipenuhi oleh perusahaan tepat Marsina pekerjaan. Mengataui hal tersebut, Marsina bersama 18 guru lain bergerak menjadi tim kewakilan pada garis terdepan memimpin ratusan guru lainnya melakukan demonstrasi. Untuk mencapai tuntutannya, Mas Aksu melakukan muncul kerasa dan mongkuk kerja sebagai daya tawar mereka berunding dengan pihak perusahaan. Selanjutnya, tindakan represif dari pihak perusahaan dan Komando Distri Piliter atau Koldim mewarnai aksi tersebut. Namun mereka berhasil membawa pihak perusahaan mereka ke meja perundingan. Akhirnya mereka mau untuk memenuhi tuntunan kenaikan upah pokok yang mereka perjuangkan. 4 Mei 1993, Koldim Sohido Arjo menangkap 13 orang yang dianggap provokator dan dipaksa untuk mengunduhkan diri dari PT CPS. Yang ketiga, kronologi kematian Marsina. Marsina membayar dengan banyak. Rabu 5 Mei 1993, malam setelah Marsina bertemu dengan guru lainnya, menjadi kali terakhir ia terlihat masih hidup. Setelah ia menghilang dan ditemukan di sebuah gubuk di hutan, wilangan dalam kondisi tak bernyawa dan sekujur tubuh penuh luka. Sisaan berat, bukas luka, penganiayaan, nampaknya menjadi salah pahit terakhir dari mereka yang tak punya hati, mereka yang ingin menang sendiri, dan dari mereka yang tak manusia. Marsina ditemukan dengan keadaan tak bernyawa setelah sebelumnya menghilang tiga hari, dengan keadaan yang menyenaskan dan alasan yang sangat menyesalkan dada. Begitulah kronologi kematian Marsina. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami mau mohon maaf, dan inilah penjelasan dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.